Bila solat ditulaikan dengan baik, sesuai dengan keinginan Qur'an dan Sunnah, ini langsung Qur'an yang jamin. Kata Al-Quran, perhatikan, ada isyarat di ayat-ayatnya, setiap doa yang dimohonkan dalam solatnya, sulit bagi Allah untuk mengolaknya. Setiap doa yang dimohonkan dalam solatnya, itu cepat dijawabnya. Bahkan nanti kita akan bahas, kalau lain waktu kita bertemu, ada empat keadaan dalam solat, yang bahkan hadisnya kunci. Sulit bagi Allah menolaknya, saat berdiri, satu, dua saat rokok, ketiga saat sujud, ini yang diperbanyak, dan keempat sesaat sebelum salam. Saya beri contoh satu, saya jadi Qur'an, doa, seseorang yang saat solat dalam berdirinya, langsung dikabulkan oleh Allah. Yuk kita lihat situasinya dulu. Ada suami istri menikah, puluhan tahun belum dikarunyai keturunan. Rambut suaminya sudah memutih, fisiknya sudah lemah, istrinya secara medis, maaf ibu, diponis, monofos, dan mandul. Secara klinis, mustahil punya keturunan, mustahil. Tapi perhatikan, suaminya langsung berdiri di mihramnya, menunaikan solat, memohon kepada Allah, Di abadikan di Qur'an, surah ketiga, Al-Imran, ayat 38-39. Mari kita lihat ayatnya. Di mihramnya, nami Zakaria bangun menunaikan solat, bermohon kepada Allah, Tuhannya. Dalam solatnya berdoa kepada Allah, Ya Allah, hamba sudah ikhtiar, semampu hamba. Untuk memiliki keturunan, semua yang mengatakan tak mungkin. Hamba minta kepadamu saja yang tidak ada batasan. Tolong garis bawah ini dulu ya. Ibadah solat itu, itu bukan khusus diturunkan pada Nabi Muhammad dan umatnya saja. Sebelum beliau sudah ada solat. Cuma caranya tidak sesempurna kita sampai sujud dan salam. Kita menutup dengan sempurna. Dulu sudah ada solat. Nabi Isa, solat. Quran, surah 19, Mariam, ayat 31. Nabi Musa, solat. Quran, misalnya, surah Al-Ma'idah, ayat ke-12. Banyak. Semua sudah solat. Jadi kalau diurut dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam AS, itu sudah ada solat. Sudah ada. Cuma caranya tidak sesempurna kita. Jadi kalau kita urutkan, Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Hanaf, bin Kusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaiman, bin Mudrika, bin Ilyas AS, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Andan, bin Andri, bin Andi, bin Muqawwam, bin Nabur, bin Tarikh, bin Ya'arub, bin Yastuk, bin Nabid, bin Ibrahim AS, bin Ismail AS, bin Ibrahim AS, bin Adhar, bin Nabur, bin Abil, bin Kinan, bin Al-Fakhshat, bin Sam, bin Nuh AS, bin Mikhlayl, bin Madushalah, bin Ibrahim AS. Bin Kinan, bin Anwas, bin Tif, bin Adam AS. Jadi dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam sudah ada sholat. Cuma syariatnya, caranya berbeda dengan kita. Di sini Nabi Zakaria sedang sholat. Apa buktinya? Ayat 39-nya. Perhatikan kalimatnya. Begitu beliau meminta dalam berdiri-nya, tiba-tiba selesai doanya. Sholatnya belum selesai. Turun malaikat. Fanaadatful malaikat wahuwa qa'imun yusallifil mihram. Tiba-tiba kata Qur'an, selesai beliau berdoa, belum selesai sholatnya, masih berdiri dalam sholatnya. Langsung turun malaikat. Hurufnya menggunakan fa. Di Qur'an itu ada fa, ada wahu, ada thumman. Itu berbeda. Kalau pakai wahu, misal, ذَهَبَ مُحَمَّدٌ إِلَا جَمْعِي لِسْتِقَامَهُ وَأَحْمَدٍ. Muhammad pergi ke masjid istiqamah, dan Ahmad pakai wahu. Itu artinya Muhammad pergi, Ahmad nyusul. Mungkin 5 menit kemudian. Kalau pakai thumman, jaraknya agak jauh. Mungkin 30 menit kemudian. Tapi kalau menggunakan fa, itu harfu akfin bilah hudud. Huruf pengikat tanpa jeda. Jadi begitu Muhammad pergi, Ahmad pun langsung. Ini begitu Nabi Zakaria bermohon kepada Allah, selesai doanya, malaikat langsung turun tanpa jeda. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّ فِي الْمِحْرَبِ Sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya. Belum selesai sholatnya. أَنَّ اللَّهَ يُبَشْيُوكَ بِيَحْيَا إِزَكَرِيَا Allah kasih gabarimu dila. Anda akan punya anak. Langsung namanya dari Allah, Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim perempuan yang nifonis monofos dan mandul hidup. Kata Allah, tidak ada batas lahir dan hidupnya. Berita baiknya. Berita baiknya. Pengabulan doa dalam berdiri ini, hadisnya langsung kudsi. Kudsi. Sampai masanya kita sekarang itu masih bernakuk. Perhatikan. Saya bacakan hadisnya dari Allah. Saya percepat ujung hadisnya saja. إِذَا قَالَ الْعَبْدُ Kalau seorang hamba saat berdirinya dalam sholat, kemudian dia membaca, إِيَا كَنَعْبُدُوا وَإِيَا كَنَسْتَعِينَ Ya Allah, sekarang hamba ibadah, sholat hamba hanya tujukan kepadamu. Dan sekarang hamba punya persoalan, hamba hanya mohonkan kepadamu. Perhatikan jawabannya. كَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّا Saat seorang hamba mengucapkan itu, Allah langsung membalas. Kalimat dia lihat. هَذَا بَيْنِ وَبَيْنَ عَبْدِي Ini perjanjian komitmen antara aku dengan hambaku. وَلِيَ عَبْدِي Kalau hambaku benar ibadahnya, benar sholatnya, masalah. Apa yang kamu minta sekarang, apapun saya berikan. Apapun saya berikan. Karena itu ketika saya, Anda, kita mau sholat, itu perintah sholatnya. Perhatikan. Diminta sebelum sholat, kita menyusun dulu tuh. Punya persoalan apa? Mintakan pertolongannya pada Allah. Al-Baqarah 45. وَاسْتَعِينُ بِصَّبْرِ وَالصَّلَا وَاسْتَعِينُ Bila Anda punya persoalan dalam kehidupan, mintakan solusinya pada Allah. بِصَّبْرِ اِخْتِعَرُ dulu dengan sabar. وَاسْتَعِينُ وَاسْتَعِينُ Saat sholat, mohonkan solusinya. Perintahnya, وَاسْتَعِينُ Permintaan kitanya, نَسْتَعِينُ Quran minta, وَاسْتَعِينُ Kita jawab, إِيَا كَنَسْتَعِينُ Perintah Lapis Saat al molt minta. Perintah